Intro Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Terpujilah nama Tuhan Tidaknya kita bersyukur, kita masih diberi nafas kehidupan Pagi hari ini, kita masih bisa mendengar firmannya Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan Hari ini, Kamis 11 Agustus 2022 Dari Hagatabakuk 3, ayat 19 Demikian firman Tuhan Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Demikian firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Jika kita melihat di dalam kehidupan kita Bahwa sebenarnya Kematian dan pergumulan itu adalah dua hal yang harus kita hadapi Mau tidak mau, senang atau tidak senang kita harus menghadapi Oleh karena itu Kita tidak tahu seberapa besar nantinya Ombak atau tantangan atau pergumulan Yang akan kita hadapi Bapak, Ibu, itu sebabnya Ada sebanyak orang Yang sudah meneteskan air matanya Dia berdoa kepada Tuhan Dia berseru Bahkan berlutut kepada Tuhan di dalam kamarnya Dia sangat merasakan kesedihan, kepahitan Akan segala pergumulan hidupnya Dia mengalami kesusahan Dan jika dikumpulkan mungkin air mata itu Bisa sudah sangat banyak sekali Sampai menutupi rumah sendiri Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada yang bisa bertahan Tetapi ada juga yang tidak mampu bertahan Bahkan tidak banyak juga orang-orang yang percaya Akhirnya memutuskan untuk Dia membunuh dirinya sendiri Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Itu adalah perbuatan Yang tidak terpuji di hadapan Tuhan Oleh karena itu bagaimana melalui firman Tuhan ini Kita diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan Bahwa Tuhan itu memberi kekuatan Dan bahkan dikatakan dalam firman ini Dia membuat kakiku seperti kaki rusak Bagaimana kaki rusak Meskipun dia termasuk binatang yang lemah Tetapi dia memiliki kaki yang kuat Dimana ketika Banyak sekali Batu-batu yang terjal Bahkan runcing Yang akan melukai kaki kita sendiri Melukai diri kita sendiri Dia dapat melewati segala rintangan Itu bersama dengan Tuhan Bapak, Ibu, itu sebabnya Tuhanlah Yang menjadi pengharapan Di dalam kehidupan kita Dimana Bersama dia Suka cita kita Tidak bisa dicuri oleh siapapun Termasuk iblis Dari dalam hidup kita sendiri Kita bisa tenang Kita bisa berdamai Kita bisa bersuka cita Di dalam segala Kesusahan itu Hanya ketika kita sampaikan Dan kita berharap Di dalam Tuhan itu sendiri Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa yang tidak bisa Dibuat oleh manusia Tuhan mampu melakukan Dikatakan sekalipun Pohon arah tidak berbunga Dan mengecewakan Tetapi Di dalam Tuhan Maka kita akan Bersuka cita Dan akan diselamatkan Itu sebabnya Bapak, Ibu Mari kita bersuka cita Dalam pengharapan Bersabar dalam Kesesakan Dan bertekun Di dalam Doa Tidak ada jalan yang lain Selain kita berdoa Menyampaikan kepada Tuhan Karena disana Kita menemukan Wajah Tuhan Dengan damai sejahtera Kita bisa melewati Di dalam Kuasa Tuhan Bapak, Ibu Marilah Supaya kita bersuka cita Supaya kita tidak kecewa Supaya kita kuat Tetaplah Berpengharapan Di dalam Tuhan Bapak, Ibu Bapak, Ibu yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Melalui firman Tuhan ini Kita diajak Untuk selalu Selalu Bahkan berlimpah-limpah Pengharapan Kita Agar kita Kokoh Berdiri Mengandalkan Kekuatan Daripada Tuhan itu Sendiri Marilah kita hidup Dengan bijaksana Seperti orang yang Mendirikan Rumahnya Di atas Batu Dimana dia menjadi Kuat Meskipun Badai Ombak Dan Segala macam Angin puting Beliung Yang akan menerpa Di dalam kehidupannya Maka Tuhan Akan bekerja Di dalam Iman Percayanya Disebabnya Melalui firman Tuhan ini Apapun Suasana hati kita Apapun Pergumulan kita Apapun Yang kita Hadapi Begitu berat Begitu Menyakitkan Begitu Pedih Begitu Menyusahkan Kita Dari Kanan Kiri Depan Belakang Yakinlah Dan Kenalilah Bahwa Kuasa Tuhan Itu Dapat Menyelamatkan Kita Jangan Andalkan Pikiran Ambil Sikap Berdoa Ambil Kaki Untuk Bersujud Di hadapan Tuhan Supaya Kita Dapat Melewati Dengan Kekuatan Tuhan Yesus Oleh Sebab Itu Dengan Setia Mari Kita Tetap Berharap Kepada Tuhan Dan Melakukan Firmannya Marilah Berbuat Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Ini Supaya Tuhan Bertindak Dan Berkuasa Di Dalam Hidup Kita Masing Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kalau Hari Ini Kami Masih Boleh Beraktifitas Ajar Kami Bersyukur Ajar Kami Berdoa Ajar Kami Juga Mendengar Firman Mu Agar Ada Bekal Dalam Kehidupan Kami Karena Semua Di Dunia Ini Adalah Persinggahan Sementara Yang Akan Kami Tinggalkan Tuhan Dengan Mengingat Firman Mu Dengan Mengingat Kematian Kami Kami Dapat Berubah Sehingga Segala Yang Jahat Dendam Benci Rasa Iri Semua Itu Dapat Kami Tinggalkan Dengan Pengharapan Kami Bisa Bersama Sama Dengan Engkau Agar Tidak Sia-sia Semua Ibadah Persembahan Kami Dalam Hidup Kami Berkati Keluarga Kami Berkati Anak Anak Semua Bapak Ibu Yang Terkasih Yang Mendengarkan Firman Tuhan Hari Ini Tuhan Sertai Mereka Terpuji Namamu Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kami 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 Kami